Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Terkadang anak atau adik kita menggunakan HP dengan tingkat kecerahan layar yang sangat tinggi. Dan tentu saja ini sangat mengkhawatirkan karena takut matanya rusak ya. Nah, jika mereka tetap membandel dan menggunakan HP dengan tingkat kecerahan yang terlalu tinggi, ada cara mudah untuk mengunci supaya tidak bisa diatur oleh mereka. Oke, langkah mudahnya di sini kita menggunakan sebuah aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Aplikasi tersebut adalah Night Screen. Kalian bisa men-downloadnya secara gratis di Play Store ya. Oke, saya sudah men-downloadnya di sini. Langsung saja kita buka aplikasinya. Oke, seperti inilah untuk tampilan aplikasinya. Simple sekali ya. Kemudian kita sekarang geser sedikit. Nah, berikutnya pilih lanjutkan untuk mengizinkan aplikasi ini tampil di atas aplikasi lain. Kita pilih lanjutkan. Berikutnya cari aplikasi Night Screen. Ada di bawah. Oke, ini dia. Lalu izinkan untuk aplikasi ini supaya tampil di atas aplikasi lain. Jika sudah, kita kembali. Nah, sekarang kita atur untuk kecerahannya misalnya separuh. Kita taruh di tengah. Misalnya seperti ini. Ya, gelap. Sama sekali tidak kelihatan. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, untuk pencahayaannya kita maksimalkan. Untuk kontrasnya kita maksimalkan. Seperti ini. Nah, oke. Kemudian untuk notifikasi bisa diizinkan atau tidak. Kita pilih jangan diizinkan saja ya. Supaya untuk si anak tidak mengetahuinya. Nah, ini adalah untuk kecerahan maksimal ya. Jadi, walaupun si anak ingin mencerahkannya lagi, dia tidak akan bisa karena sudah terkunci. Tetapi, kalau kita scroll ke bawah melihat status bar, maka untuk kecerahannya akan muncul kembali. Tetapi, misalnya membuka aplikasi lain, misalnya seperti membuka aplikasi YouTube, untuk kecerahannya tetap terkunci dan tidak akan bisa lebih cerah lagi dari yang kita atur. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan dengan cara ini, niscaya untuk mata adik atau anak kita akan tetap terjaga, karena untuk pencahayaan HP-nya tidak terlalu terang. Oke, mungkin sianya saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.